Intro Secure the future, start invest, it's time Halo teman investasi, teman Om Fin semuanya Jumpa kembali dengan Om Fin Kali ini seperti biasa Om Fin akan review rekomendasi saham pilihan pekan lalu Tanggal 13 hingga tanggal 17 September 2021 Namun seperti biasa Sebelum Om Fin repute Tiga saham rekomendasi Om Fin akan review perjalanan Pergerakan indeks harga saham gabungan Di pekan kemarin dan outlooknya Di pekan ini Nah kita lihat Pada pekan kemarin indeks harga saham Gabungan kalau kita lihat dari Daily movement Maka masih tetap Dalam posisi yang konsolidasi Dalam pola simetrical Triangles Dan nampaknya cukup ketat Pengujian ke level resistant Trianglenya yang di posisi atas Itu tetap akan berlangsung ya Dan kemarin sepanjang pekan kemarin Terus mencoba sebenarnya Untuk menguji kekuatan dari level 61 Nah kalau kita lihat dari pergerakan intraday yang akan lebih detail kita bisa lihat Sebenarnya Tren masih sangat kuat ya Sepanjang pekan kemarin Nah dapat dilihat dari Pergerakan dengan analisa Kecenderungan harga Kecenderungan harga menggunakan Exponential moving average Ada 3 garis emak yang berbeda Kita lihat Rata-rata pergerakan harga Berada mencoba di atas Exponential moving average 20 maupun Exponential moving average 50 ini menunjukkan bahwa Kekuatan pada pekan kemarin Kekuatan naiknya cukup tinggi Meskipun sempat terprosok ya Pada tanggal 17-nya itu Di level 6085 Tapi berhasil pulih Kemudian Kita melihat Pada akhirnya ditutup di Kurang lebih di kisaran 6130-an ya Atau 6125 Nah kurang lebih itu reviewnya Dan pada pekan ini Nampaknya Pengujian terhadap Resisten 6150 Masih akan terjadi Kecenderungannya berada di top levelnya Artinya apa? Artinya Probabilitas untuk pengujian Ke level resisten Menuju ke 6150 Hingga 6300 Itu menjadi sangat terbuka lebar Pada pekan ini Proyeksinya Jadi teman-teman Siap-siap lah ya Bahwa market Nampaknya masih cukup bersahabat nih Untuk lakukan trading ya Oke Itu kurang lebih outlook IHSK pekan ini Teman-teman semuanya ya Nah sekarang kita Kembali lagi review Tiga saham Rekomendasi pekan kemarin Adalah ada Silo PNBA Dan IMA Satu persatu kita lihat ya Bagaimana hasilnya Sampai dengan penutupan Akhir pekan kemarin Ataupun sepanjang pekan kemarin Silo Kita ingat bersama Omvin rekomendasikan beli Pada kisaran harga 8150 Hingga 8225 Dengan stop loss level Omvin rekomendasikan Dipasang di 7850 Sementara itu Target jual di 9000 Nah sampai dengan penutupan Akhir pekan kemarin Silo ini Sudah achieve target 9000 ya Jadi sudah profit Di atas 5% Namun kalau kita Indikasi Di penutupan Di 8600 Maka Unrelease gainnya 4,56% Jadi ini sebenarnya Sudah profit Dan sudah achieve target Teman-teman semuanya ya Dan Kedua adalah BNBA Rekomendasikan beli Omvin Kita ingat bersama Di kisaran harga 1400 Hingga 1450 Dan stop loss level Di 1250 Sementara itu Target jual Di 1900 Nah sampai akhir pekan kemarin Penutupan di 1420 Atau hampir sama ya Dengan harga pembelian Atau sedikit profit lah ya Jadi kita bisa catatkan Disini Unrelease gain 0% Dan ini masih dalam posisi yang Running trade Artinya masih berlanjut Hingga pekan ini Teman-teman semuanya ya Jadi bagi yang masih pegang ya Bisa lanjut di Pekan ini Untuk target 1900 Nah yang ketiga adalah Imas Rekomendasi beli Omvin Kita ingat di 935 Sampai 960 Sementara itu Stop loss di 870 Dan target jual Omvin Di 1250 Hingga penutupan kemarin Pekan kemarin Maksud Omvin Ditutup di 1005 Atau ada Unrelease gain 96,91% Jadi hampir 7% ya Dalam waktu sepekan Dan ini juga masih running trade Teman-teman semuanya Karena target jual Masih 1250 Namun bagi teman-teman Yang mau take profit Ya sebenarnya sudah Cuan lebar ya Hampir 7% 6,91% Nah kurang lebih itu Teman-teman 3 saham Sudah kita review Hasilnya Pekan kemarin Nah pesan Omvin Selalu batasi potensi kerugian Dengan memasang stop loss level Sesuai dengan risk appetite-nya Teman-teman semuanya Ataupun maksimum rugi Yang bisa ditanggung Dan merasa nyaman Dan selalu gunakan Cara trading saham Yang baik dan benar Kurang lebih itu Yang bisa Omvin sampaikan Jangan lupa Terus invest Cuan party Gacuan ngopi Halo teman investasi Ketemu lagi dengan Omvin Kembali lagi Omvin Akan merekomendasikan Saham pilihan Untuk pekan ini Yaitu Memasuki Minggu ketiga ya Bulan September 20 hingga 24 September 2021 Omvin merekomendasikan 3 saham pilihan Pertama adalah TLKM Yang kedua adalah LPCK Yang ketiga adalah ARTO Jadi cukup beragam ya Dari blue chip Sampai dengan yang Third liner Quarter liner ya Yang menarik ya Nah pertama Omvin akan bahas Telkom dulu nih Levelnya diberapa saja Nah Telkom Omvin rekomendasikan Beli pada kisaran 3400 hingga 3530 Namun stop loss level Sebaiknya teman-teman Pasang ketat di 3350 ya Dan target jualnya Di 3900 Nah ini untuk Telkom Jadi lebih banyak Untuk trading proposis Dalam sepekan Dua pekan Teman-teman semuanya Nah Yang kedua adalah LPCK Rekomendasi beli Omvin Di 900 hingga 945 Stop loss level Sebaiknya teman-teman Pasang di 850 Dan target jual Omvin Di 1150 ya Nah ini juga Cukup-cukup menarik Untuk trading proposis ya Kita melihat Dalam waktu sepekan Hingga dua pekan ke depan Nah yang ketiga adalah ARTO Nah ini yang saham Yang lagi Ini nih Lagi banyak diburu Karena kenaikannya luar biasa ya Bang jago Jadi rekomendasi beli Omvin Untuk trading proposis Di 15.000 hingga 15.850 Dengan catatan Sebaiknya stop loss level Teman-teman dipasang Di 14.500 ya Itu sebagai support kuatnya dia nih Ya dalam pekan depan ini Nah target jual Omvin Di 17.500 Jadi lumayan nih Potensial gainnya Yang bisa diperoleh Dari trading plan Untuk sepekan dua pekan Kedepan ini Nah kurang lebih itu Teman-teman semuanya Tiga saham Rekomendasi Pekan ini dari Omvin Jangan lupa ya Selalu batasi Potensi kerugian Dengan memasang stop loss level Gunakan cara trading Yang saham yang baik dan benar Dan terus invest ya Teman-teman semuanya Cuan party Gak cuan Ngopi Secure the future Start invest It's time